Hai cek cek Oke Halo teman-teman kali ini saya mau mereview kipas dinding merek Sanek ini adalah kipas yang merek Sanek kipas ini memiliki ukuran baling-baling 12 inci saya membeli kipas ini harganya sekitar 135.000 rupiah di toko online kipas ini cocok untuk ukuran ruangan sekitar 3x3 meter atau sebesar kamar tidur disini ada beberapa spesifikasi tiga kecepatan putaran bisa berputar ke kanan dan kekiri kipas ini juga bisa diatur ke atas dan kebawah kipas ini hanya bisa ditempelkan di dinding dia tidak bisa untuk ditaruh di lantai jika kalian membutuhkan kipas untuk ruangan yang besar bisa memilih ukuran 16 inci atau 18 inci Oke teman-teman kita langsung saja unboxing kipasnya kita buka lakban bagian atas dan buka dengan hati-hati ya ya ini adalah bagian dalamnya seperti ini kita keluarkan satu-satu ya ini ada baling-balingnya berwarna biru baling-baling ini ukurannya 12 inci di sini terdapat tombol bahaya nggak boleh disentuh ketika berputar dan ini adalah bagian belakangnya terdapat untuk lubang dan kita buka lagi di sini ada jaring pengaman jaring pengamannya ada dua dan yang depan ada tulisannya sanek dan ini adalah jaring bagian belakang jaring-jaring ini terbuat dari besi dengan dicat berwarna putih dan ini ada untuk jaring-jaringnya untuk penguncinya disini ada bautnya nanti untuk pemasangan kita memerlukan open terus kita juga dapat buku kertas 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 kartu garansi disini ada alamat service nya dan kita dapat buku petunjuk keselamatan ada buku petunjuk pemasangan petunjuk perawatan dan ada petunjuk penggunaan kipas dinding ini ya nanti bisa dipaca sendiri ya kita coba keluarkan lagi dan ini adalah bodi kipasnya atau dinamo kipas angin di keterangan tertulis kalau dinamo ini menggunakan bahan yang berkualitas terlihat kokoh dengan harga yang lumayan murah dan kipas ini sudah ada logo SNI jadi sudah aman bodi kipas ini masih terbuat dari plastik dan disini ada tombol pengatur kecepatan ada tiga putaran kecepatan dan ini adalah bagian dinamonya dan yang ini adalah pengunci pengunci untuk paling-paling kipasnya cara mengandorkan kita putar ke kanan ini berbeda dengan biasanya ya kalau kita mengandorkan biasanya ke kiri dan sudah kosong sudah gak ada apa-apa lagi teman-teman terus kita mau merakit oke langsung saja kita rakit cara merakitnya seperti ini kita putar dulu pengunci bagian jaring-jaring belakang putar ke arah berlawanan jarum jam pasang jaring-jaring belakang kemudian kita kunci putar penguncinya ke arah searah jarum jam sampai kencang teman-teman perhatikan juga lubang-lubangnya disitu ada kayak tongran gitu buat mengunci dan kalau pemasangannya sudah benar sudah kencang teman-teman selanjutnya kita pasang baling-baling kipasnya disitu ada dudukannya ya guys jadi jangan sampai salah kemudian kita pasang penguncinya dan untuk pengunci baling-baling ini putarnya berlawanan jarum jam ya guys pastikan kencang agar gak lepas lagi saat digunakan selanjutnya kita pasang jaring pengaman bagian depan jaring pengaman bagian depan ada tulisan merknya caranya seperti ini kita paskan dulu dan ini ada penguncinya kita membutuhkan obeng untuk mengencangkan putar 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 pengamannya ke arah seharusnya rumcam putar sampai kencang kipas yang ingin sudah selesai dirakit sekarang kita tinggal pemasangan ke tembok dan ini adalah lubang untuk paku yang terpasang di tembok tinggal dipasang doang disini saya menggunakan paku jika kalian ingin kencang bisa menggunakan baut baut yang untuk di tembok sekarang kita coba pasang ini untuk sementara aja ya saya menggunakan paku oke kipasnya sudah terpasang di tembok sekarang tinggal dicolokkan disini sudah ada colokannya dan ini adalah pengunci kalau kalian mau nyetel ke atas atau ke bawah di kendurin dulu kemudian tinggal ditekan dan ini adalah ada 3 kecepatan disini disini 0 itu tidak berputar angka 1 pelan 2 sedang dan 3 kencang untuk mengaturnya tinggal ditarik disini ada 2 buah tali dan tali yang kanan untuk mengatur kecepatan putaran ya kipasnya sudah diputar dan untuk kipas ukuran segini akhirnya sudah kencang ya teman-teman sekarang coba untuk pengoperasian ke kanan dan ke kiri tinggal ditarik tali sebelah kiri nanti kipasnya akan berputar ke kanan dan ke kiri dan disini ada lampunya akan menyala oke sekian dulu videonya sampai jumpa kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih terima kasih